Jaksa Penuntut Umum, JPU, menilai nota pembelaan atau pleidoi yang dilayangkan terdakwa kuat maruf hanyalah sebuah curahan hati, tanpa berdasar pada pokok perkara. Pernyataan itu diungkap Jaksa dalam sidang pembacaan replik atau balasan atas pleidoi terdakwa kuat maruf dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik mengenai pleidoi dari terdakwa kuat maruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara, kata Jaksa dalam sidang, Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023. Tak hanya itu, Jaksa juga menyatakan menolak seluruh argumentasi tim kuasa hukum dalam pleidoinya. Sebab, menurut Jaksa serangkaian fakta yang dikemukakan oleh tim kuasa hukum hanya fakta semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka. Jaksa beranggapan, jika tim kuasa hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh maka, biakini akan terungkap keterlibatan kuat maruf dalam pembunuhan berencana Brigadir J, karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, Kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa kuat maruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat, kata Jaksa. Dalam pleidoi yang dibacakan pada sidang Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, terdakwa kuat maruf mengaku kekurangannya yang tidak mudah tanggap dalam memahami sesuatu. Bahkan, kuat maruf mengaku kalau dirinya bodoh sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Saya akui yang mulia saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard, kata kuat maruf dalam persidangan, Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Kendati begitu, kuat maruf secara yakin menyatakan kalau dirinya bukanlah pribadi yang tega dan sadis. Dengan demikian kata kuat, tuduhan atau dakwaan Jaksa terhadap dirinya atas perkara ini hanya membuat dirinya bingung dan tidak mengerti. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya, tukas kuat maruf.